Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang para sedulur youtube Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko Kebetulan di siang hari ini saya lagi nongkrong Di sebuah taman Di sudut perumahan Di salah satu perumahan di kota Jianjur, Jawa Barat Jadi teman-teman Seperti biasa saya ngajak teman-teman Untuk ngobrol seputaran Politik praktis Di negara kita ya Yang memang sekarang politik praktis ini lagi Meningkat konstelasinya Menjelang Birpres 2024 nanti Jadi teman-teman Berapa saat yang lalu Ada seorang tokoh di negara kita ini Yang mengeluarkan pernyataan Yang bersifat Diskriminatif, sara Dan rasis ya Bahwasannya sebetulnya Anies Baswedan itu Sebagai orang yang non pribumi ya Dan beliau menyatakan bahwasannya Anies Baswedan Sebetulnya enggak pas Kalau untuk jadi Mencalonkan atau Mencalonkan diri di Capres Di Pilpres 2024 nanti Karena memang Pernyataan beliau Diarahkan bahwasannya Anies Baswedan ini Non pribumi Keturunan non pribumi Nah sebetulnya saya juga Enggak mau menanggapi Merespon pernyataan tersebut Cuman takut Nanti misinformasi ya Jadi apapun itu Banyak saudara-saudara kita Yang memang Mungkin keturunan Ataupun asal-usulnya Bukan asli dari negara Indonesia Tapi nenek moyang Mereka udah berada lama Di negara kita ini Dan mereka lahir dan besar Di negara kita ini ya Sebetulnya mereka Alah saudara-saudara kita Mereka adalah warga negara Indonesia Tanpa perbedaan apapun Dan konstitusi di negara kita Juga enggak melarang Mereka untuk menjadi ASN Menjadi pejabat di Pemerintahan negara kita gitu kan Juga Untuk bergabung dengan Militer ya Diada di negara kita gitu kan Dan memang seperti itu Enggak ada larangan kan Karena mereka juga adalah Anak bangsa Mereka juga adalah Saudara-saudara kita Mereka juga warga negara Indonesia Gitu kan Nah Saya menjadi aneh Kalau kemudian Ada pernyataan-pernyataan Bahwasannya yang Mengarah gitu kan Anies Baswedan itu Non pribumi gitu kan Non pribumi Kemudian Sebenarnya enggak pas Kalau untuk maju di Capres 2024 nanti Nah itu pernyataan Yang memang mengarah ke Hal-hal yang bersifat sara Kemudian Kesuk Apa Diskriminatif Dan Condong ke rasisme ya Yang mana Sebagian besar Dari kita Tentunya prihatin Karena memang Di dunia saat ini Hampir Hal-hal tersebut Sudah terhapus Sudah hilang ya Sudah hilang Memang komitmen Dari segala Negara Seluruh Negara-negara Yang ada di dunia itu Untuk Memerangi Isu-isu yang bersifat sara Dan rasisme Dan Memang Negara-negara barat pun Sudah memberikan contoh Contohnya aja Sekarang Perdana Menteri Dari Prada Britania Raya Risi Sunak Risi Sunak Warga Negara Inggris Beliau Warga Negara Kulit berwarna Non kulit putih Dia adalah seorang Keturunan India Yang berharga Hindu Sekarang menjadi Perdana Menteri Britania Raya Kemudian Kemudian kalau kita Milik ke Skotlandia Disitu ada Hamzai Yusaf Hamzai Yusaf Ini adalah Perdana Menteri Skotlandia Yang Notabene Beliau Hamzai Yusaf Inilah warga Kelit berwarna Non kulit putih Keturunan orang India India dari Punjab Yang besar Di Skotlandia Dan saat ini Menjabat menjadi Perdana Menteri Skotlandia Kemudian kita Lihat lagi Ke negara tetangganya Lagi adalah Ada Irlandia Irlandia Saat ini Perdana Menterinya Atau Tawisek Kalau disana itu Nama Perdana Menteri Itu Tawisek Agak susah ya Bahasa Irlandianya Adalah Leo Erik Faradkar Leo Erik Faradkar Ini juga adalah Seorang Warga Negara Irlandia Yang Keturunan India Yaitu Warga Negara Kelit berwarna Non kulit putih Keturunan India Yang sekarang menjadi Perdana Menteri Di Irlandia Bisa kita lihat juga Di kota London Kota London Salah satu kota terbesar Di dunia Di Inggris Yaitu Ibu kota negara Inggris Wali kotanya Saat ini Adalah seorang Warga kulit berwarna Keturunan Pakistan Dan Beli adalah Seorang muslim Yaitu Sodik Amrankan Dari kasus-kasus ini Bisa kita lihat Bahwasanya Di negara-negara Bawrat Yang Mayoritas non muslim pun Bahkan mereka Ada yang menjadi Perdana Menteri Dari mereka Yaitu Hamzai Yusaf Dan Kemudian ada Wali kotanya Yaitu Sodik Amrankan Orang muslim Bahkan mereka Yang notabene Adalah kulit putih pun Sekarang juga Tidak masalah Untuk mereka Ketika ada orang Keturunan Asia Kelit berwarna Menjadi Perdana Menteri Negara mereka Nah itu Teman-teman Jadi Sepertinya Kalau secara global Memang Sudah jelas ya Hal-hal yang bersifat Diskriminatif Kemudian Sara Apalagi yang menuju Rasanya Sudah diberantas Habis gitu kan Dan saya merasa Prihatin Kalau kemudian Hal tersebut Dimunculkan Di negara kita Yang sebetulnya Sudah hampir Lebih dari 50 tahun Mengenyam Merasakan Kemerdekaan Tapi kemudian Sekarang oleh Orang tokoh-tokoh Tertentu Yang kemudian Dimunculkan lagi Walau kalau menurut saya Itu karena mereka Sebetulnya Tidak bisa Mengoreksi Mengoreksi Anis Baspedan Secara objektif Akhirnya mereka Menebarkan isu Yang memang Sudah harahnya Juga Tidak menentu Lagi ya Teman-teman Dan saya juga Sangat prihatin Atau sedih Karena ini Sebetulnya bisa juga Menembulkan Isu-isu Yang menimbulkan Kekecewaan Bahkan mungkin Sakit hati Gitu kan Kepada saudara-saudara Kita Warga negara Indonesia Yang mungkin Dulu nenek moyangnya Keturman Bangsa dari luar Indonesia Tapi mereka sudah Lahir dan besar Di Indonesia Dan mereka adalah Warga negara Indonesia Notabene Dan itu Sudah dijamin oleh Konstitusi Indonesia Bahkan mereka Sudah banyak yang Menjadi ASN Pejabat di pemerintahan Bahkan ada juga Bergabung di militer Ataupun kepolisian Saya rasa itu Tidak masalah Gitu kan Dan sudah dijamin oleh Konstitusi mereka Kita kan Dan selama ini Ada mayem Aman tentrem Tapi kemudian Karena ada Viak-viak yang Gak bisa mengoreksi Salah satu capres Di Pilpres 2024 Nanti mereka kemudian Mengeluarkan isu-isu Yang membuat Sebetulnya Peradaban negara kita Akan mundur Ke belakang Gitu kan Sangat sayangkan Sekali ini Tapi saya rasa Sebagai Saimpatisan Salah satu Kontestan Di capres 2024 Nanti itu Saya gak akan Merespon banyak Gitu kan Saya gak akan Merespon agresif Dan saya berharap Teman-teman Saya juga Para simpatisan Ataupun relawan Anies Baswedan Gak perlulah Merespon Agresif Atau merespon Hal-hal seperti itu Karena itu Sebenarnya gak Banyak manfaatnya Kita respon Kalau kemudian Saya membuat video ini Adalah salah satu Memberikan Apa ya Nasihat Ataupun Komentar Yang membangun Agar kita Tidak terpengaruh Dengan Sedur-sedur kita Yang awam Tidak terpengaruh Oleh isu-isu Seperti itu ya Isu-isu yang Menurut saya Membuat mundur Sistem demokrasi Di negara kita Kita ingin Sistem demokrasi Di negara kita Menjadi berkualitas Bermatabat Dan beretika Jadi saya selalu Berpesan Pada selur-selur saya Sahabat Anies Baswedan Sepertinya kita Gak perlu respon Banyak Karena pada dasarnya Black campaign Atau kampanye-kampanye Negatif Yang sebetulnya Udah gak relevan Itu Justru Dalam durasi Yang panjang Dalam waktu Yang lama Sebetulnya Akan menaikkan Apa Popularitas Dan elektabilitas Daripada calon Yang diserang tersebut Karena dengan Hal-hal serangannya Yang semakin masif Begitu kan Akan Saya yakin Akan banyak orang Yang kemudian Pengen ngerti Siapa sih Sebetulnya Siapa sih Sebetulnya Anies Baswedan Ada apa Dengan Anies Baswedan Kenapa Begitu banyak Fihak yang kemudian Gak suka pada beliau Dan banyak Fihak juga Yang gak ingin Beliau Bisa maju Di Pilpres 2024 Apapun itu Teman-teman Tepat menjalin Perkawanan Perseduluran Antara sahabat Anies Baswedan Dan tetap jaga Perdamaian Pesan-pesan Yang damai Dari Bapak Anies Baswedan Harus kita selalu ikuti Oke gitu Teman-teman Salam seduluran Dari saya Agung Hujanarko Dari Jianjur Jawa Barat Maturbud Dari Jawa Barat 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 Dari Jawa Barat